. Back asing Arema FC, Sergio Silva saat ini sudah berada di kota Malang. Pemain asal Portugal itu menginjakan kaki di Malang, Minggu, tanggal 29 Agustus tahun 2021. Halo Arema, salam satu jiwa, ujarnya dalam video kedatangannya yang diunggah di Instagram klub Arema FC, Minggu, tanggal 29 Agustus tahun 2021, sore. Sebelumnya Sergio Silva menjalani karantina di Jakarta selama sepekan. Sergio Silva datang ke Jakarta setelah sempat tertahan di Turki karena aturan imigrasi yang belum memperbolehkan warga asing masuk Indonesia. Setibanya di Malang, Sergio Silva dijadwalkan akan menjalani serangkaian tes kesehatan seperti pemain asing lainnya. Sergio begitu datang di Malang dia wajib menjalani medical check-up. Selain itu dia harus menjalani pemeriksaan prokes Covid-19. Itu semua memang tahapan sebelum proses tanda tangan kontrak dan bergabung dengan tim untuk latihan. Kata dokter tim Arema FC, Nanang Triwah Yudi. Rangkaian medical check-up yang akan dijalani calon pemain diantaranya rekam jantung, EKG, atau treat meal test, tes darah, tes urin, cek kesehatan gigi, ronsen thorax, antropometri, tes kekuatan otot dan daya tahan otot, uji kecepatan berlari whole body reaction, dan endurance. Eduardo Almeida mengatakan bahwa skuad Arema FC sudah tak sabar untuk segera berlaga pada kompetisi Liga 1 musim 2021-2022 mendatang. Juru taktik kebangsaan Portugal itu mengakui sendiri, bagaimana dia juga merasakan kebahagiaan kala melihat kick-off Liga 1 antara Bali United vs Persik Kediri, Jumat, 27 Agustus 2021 lalu. Ya, itu adalah laga pertama Liga 1 pasca terhenti selama 1,5 tahun sejak Maret tahun 2020 lalu. Kompetisi pun sempat akan berlanjut pada Oktober dan November, namun kembali gagal akibat izin. Tentu, kami ikut bahagia setelah menunggu sangat lama atas kelangsungan kompetisi, ucap Eduardo Almeida. Sehingga, kondisi ini diakininya menularkan aura positif terhadap persiapan Dendy Santoso DKEK. Kerja keras pemain dalam setiap latihan kini memiliki tujuan yang jelas, yakni Liga 1. Situasi itu pun membuat tim Singoedan semakin antusias menyambut kompetisi. Namun, Arema FC mesti bersabar karena menunggu ketetapan jadwal dari PT Liga Indonesia Baru. Sebagaimana diketahui, operator kompetisi Liga 1 itu baru menetapkan tiga jadwal awal untuk musim ini. Ketiga laga itulah yang bakal menjadi penentu atas seluruh rangkaian jadwal kompetisi satu musim ke depan. Memungkinkan bagi setiap tim untuk segera menggelar persiapan intensif secepat mungkin, tukas eksplati semen padang tersebut. Setelah Bali United versus Persi Kediri, dua laga lainnya adalah Persi Pura Jayapura melawan Persi Tatang Rang Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021, dan juga Bayangkara FC menghadapi Persi Raja Banda Aceh Minggu, tanggal 29 Agustus 2021. Terima kasih telah menonton!